Jangan lupa subrek Krek Subrek Subrek Suker Oke teman-teman Kita ketemu lagi dan langsung aja Kita kali ini mau review Lanjutannya kemarin dari MRR Kemarin kan udah review yang Nomor berapa kemarin? Nomor 9 Jadi kali ini kita ada yang baru Jadi seri Di bawahnya sih Yaitu seri 07 Ini salah satu karakter juga Ini lebih tepat namanya ini Kelihatan tadi? Nah, Yellow Gears Namanya dia nomor 7 Kalau kemarin kita nomor Berapa ya kemarin? Nomor 9 Yang Disaster, ini ada Yellow Gears Yang akan kita review kali ini Seperti biasa ya Dan kemarin kalau di Disaster yang nomor 9 Itu kardusnya warnanya ungu Sama seperti warna karakternya Dan disini warnanya bagus banget Disini orange Kayak gitu Jadi warna karakternya juga Karena dia orange Dia mengikuti juga sih warna karakternya Boxnya bagus banget sih Secara Apa namanya? Secara box artnya Kayak gitu Terus Disini juga ada merknya juga Di bawah Terus kurang lebih sama sih Sama yang 0.9 kemarin Jadi ada beberapa karakternya juga Terus ini juga bisa dikombinasi Dengan karakter-karakter yang lain Dan bisa digamungkan juga Kayak gitu Oke, langsung aja kita review ya Karena di box artnya kurang lebih Hampir sama dengan yang 0.9 kemarin Kita langsung buka aja ya Wow Yes Ini dia Penampakannya yang dari dalam Untuk Apa namanya? Robotnya Yellow gears Yellow Tapi disini mungkin warnanya Lebih cenderung ke orange ya Kayak gitu Seperti biasa Ada manual booknya disini Bisa kita lihat Kita dapat stiker Atau di kaosnya juga Kayak gitu Kita bisa belajar bentar Gimana caranya nanti buat Mengubah robotnya menjadi Sebuah robot yang lebih besar Kayak gitu Kayak gini Oke Jadi seperti ini Oh, yang ini ada plastiknya Masih ada plastiknya Masihin dulu Jadi ini Posisinya Kalau udah jadi Robot gitu ya Maksudnya ya Kayak gini Kurang lebih Penampakannya Seperti Ini Keren ya Jadi Dia ada bagian yang Yang transparan Kayak gitu Kayak gini Di kepalanya kan Dia transparan Kayak gitu Bagus Bagus banget Tapi secara keseluruhan Hampir sama Bentuknya Dan mungkin artikulasinya Juga mungkin Hampir Sama Mirip juga Ini dalam mode Robotnya ya Ini ada beberapa stiker Yang udah nempel juga Itu apa cadangan tadi ya Kayak gitu Ini yang nomor 1 Ini nomornya Cari kemana nomornya Di sini Nomor 1 Untuknya Pasti paling bongsor Paling gede sendiri Di sini saya suka Warnanya Oke Coba kita Ubah dulu Jangan lupa Subrek 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 Ker Suker Gak Wah Keren Jadi Mobil-mobil Pakai paslam Oke Kita lanjut Berikutnya Berikutnya Kita langsung aja Coba Transform mereka Ke bentuk Robot Yang versi Gata Adios Bergabungnya Sampai jumpa Oke Jadi seperti ini Yang sudah menjadi Robot yang paling gede Hasil penggabungannya Dari 5 robot tadi Di sini Dia kelihatan Lebih Keren ya Jadi Tangannya ini bisa keluar Kayak gini Kayak gitu Terus Di sini keren banget Part-partnya yang Apa namanya Transparan kayak gini Warna birunya Bagus banget Ini bagian belakangnya Wah Keren Yep Mantap deh Yang ini Warnanya bagus banget sih Kalau Misalkan Boleh jujur Di sini Artikulasinya juga Seperti biasa Sama kayak mungkin Dengan yang Nomor 9 Yang disaster Kayak gitu Di sini mungkin Kalau perbandingannya Coba saya ambil dulu Wah Sama yang disaster Kurang lebih sama Tingginya Wah Mantap nih Ini Secara detail juga Wah Bagus banget Ada partnya Yang Dari die case juga Yang ini Keren sih Wah Coba kita lihat bagian belakangnya Wah Ini kalau bisa ngumpulin semua Keren banget Yang pasti dipajang Wah Mantap Mantap Itu dia review kita kali ini Di karakter Geologer Yang nomor 7 Secara keseluruhan Secara figurnya Secara robotnya Ini udah bagus banget Detailsnya bagus banget Hampir sama dengan yang 09 yang disaster Yang sebelah Kanan ini Jadi Misalkan Kalau teman-teman Mau koleksi Ini udah cukup Recommended banget Dengan harganya Yang cuma 50 ribu Rupiah Aja Kayak gitu Ada part die case nya juga Terus Beberapa joinnya Ini agak keras ya Jadi teman-teman Kalau misalkan Mau bongkar pasang Agak lebih hati-hati aja Kayak gitu Tapi kalau misalkan Yang keras kayak gini Kan biasanya lebih awet Seperti itu Oke ya Untuk teman-teman Yang misalkan Mau koleksi Saya Rekomendasikan Sekali lagi Ini bagus banget Apalagi karakternya Banyak Jadi kalau misalkan Teman-teman Mau berburu Itu pasti ada Keseruan tersendiri Itu ya Oke Itu aja untuk kali ini Semoga nanti kita bisa Review untuk figur-figur Atau misalkan Robo di karakter-karakter Yang lain pastinya Karena masih banyak Ini baru nomor 7 Sama nomor 9 Oke ya Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa